Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dengan teman-sebat Di video kali ini kita akan mencoba mereview lagi teman-teman Di depan kita sudah ada rokok Ini mereknya Axis Axis Kretek Kali ini kita ditemani Mas Randy Dan Mas Renro Udah pernah nyobain rokok ini? Axis Tci? Belum Ini ada rokok baru banget ya mas Kemarin itu saya Suruh teman saya untuk mereview ini Ini salah satu rokok dari Ponorogo Baru banget Jadi fresh from oven Kemasannya cukup nyentrik juga ini ya Buning orange Ada badiannya Pisang jeruk Bintangnya tetap sembilan ini Damakotanya Damakotanya juga Bisanya lumayan nyentrik Warnanya ngejreng Seperti ini teman-teman Disain nyentrik warna menarik Ini untuk harganya sih Katanya dikisaran 7,5-8 ribuan sih Untuk harga promonya seperti itu ya Di Andre Ceban sih mas Dicobain Atau di Baca-baca dulu Mengurangkan dasarnya Ini SKT Ini ada cukainya Ada cukainya juga Jadi resmi Ini kemasannya Ini produknya Dibuat oleh Trubus Menara Abadi Ponorogo Indonesia Trubus Menara Abadi Ponorogo Indonesia Nah untuk Tar dan nikotinnya Ini Oke Dengan tar 41,1 miligram Dan nikotin 1,51 miligram Iya Kerepek Kerepek banget lah 40-an lah ya Di kisaran 40-an Tugas buka-buka Oke Ini kalau di Kalau di cukainya Harganya itu 6.075 12 batang Ini SKT Harganya Dikisaran 7.500 Sampai 8.000an lah Ini masih promo Mungkin Kalau beli seslop Mungkin lebih murah Bisa juga 20 Iya Kita buka aja Oke Cukup ngejreng ini mas ya Warnanya Lain sih Dari rokok-rokok Saya tuh pernah Lihat rokok warna kuningnya Apa juga Apa juara Mas Oke Juara Di dalamnya Dia pake Plastik ya Seperti rokok-rokok Kepada bumunya Cuma dia Ketuk kertasnya Lebih tebel Temen-temen Dia pake Kecu Uang Terus Apa ya Sampurna hijau Pokoknya yang Tebel Kertas Kopi Ada plastiknya Di dalamnya Seperti ini Kayak kemas Kalau ini ya Kemasan gini Terus gini Kayak 7 Kayak 76 Mengingatkan akan 76 76 Tom Itu 6 Jarum 76 Langsung kita Brokali Rekal Rekal Mudah 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 di batangnya seperti ini ini kan juga suara ketek ini sama cuman ini eksis 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 itu kalau apa ya kalau bahasa pengertiannya apa ya eksis itu kerap muncul eksistensi eksistensi disumpet gak? disumpet dong ini aromanya gimana sih aromanya wangi aromanya itu seger ya sepet seger seger tembakau pbk tembakau kita coba aja enak ya bonek seger bonek kalau gak salah yang tepat juga kayak gini sih hampir kayak suara juga untuk suaranya di batangnya loh ya nah ini apa satu produk sama tepat mas? maksudnya satu pabrikan sama tepat sama nanami kayaknya beda sih mas kayaknya beda sih ini berarti baru kayaknya ini ya ini baru banget ini kayaknya sih baru bulan kemarin atau mungkin berapa bulan yang lalu mungkin ini ini spesial penghujung tahun kita tutup dengan rokok ini rokok buatan local pride ponorokok kita emang domicili nya diponorok ya temen-temen saya gak tahu yang tengah ini gimana ini gira wiri ini untuk saya kesan pertamanya untuk rasa rokok dari eksis kretek ini dia alusnya kerasa enteng terus gak nyegra gak nyegra pokoknya rokok gak nyegra itu lumayan lah apalagi untuk harga segini sih ya dan ini ada gurinya gurinya kerasa ada manisnya gak? jadi kalau gimana ya untuk rokok harga 7,500 nah pokoknya 10,000 lah kalau menurut saya pribadi ini sudah oke masih soalnya dia disampai pertama itu gak antep gak ngerti disini juga aman sih dia gak ada kayak serp gitu gak garu dan ini juga bukan yang tipo yang apa ya tapi manisnya ini kayak madu hitam gak mas? masih manis madu hitam ini loh mas aroma habis sama kayak tajimas oh tajimas tajimas yang yang gold yang gold cuman kalau dari segi entengnya enteng ini enteng ini ya tajimas lebih agak antep kayak kalau tajimas itu kan lebih kayak ini ya sampurnaka mungkin kayak fajar belihan yang merah yang GM itu kayaknya gak aneh-aneh gak aneh-aneh sih ini untuk rajangannya gimana mas ini oh ini cukup ini mas kecil panjang gitu mas kalau lembut sih enggak ya oh lembut mas lembut kalau untuk saya pribadi sih suka ya dengan karakter-karakter rokok-rokok kayak gini tapi ini manisnya gak gak terlalu gak pekat gak bikin terus biasanya nempel di tangan itu gak ganggu batangnya pun gak panas sih temen-temen jadi aman sih kita gak gaguh misalkan ada rokok karakter yang dia ketika dihisap ataupun di tangan panas cuman ini ada kalau dipegang panas nih iya ini kan wawwonya waww waww apinya tidak bosan-bosan temen-temen kita mengingatkan bahasanya merokoklah untuk yang sudah pada waktunya kalau bisa 18 plus tidak diperuntukkan juga untuk wanita hamil dan wanita menisui tetap merokok dengan bertanggung jawab temen-temen tapi ini untuk distribusi rokok eksis ini kita belum tahu apakah ini disegusirkan di banyak kota atau mungkin ini mungkin masih di lingkupnya ponorogo mungkin ya baru itu ya masnya baru launching baru launching ini temen saya suruh ini mas coba di review barangkali cocok gitu sambil nyobain rasanya gimana sih gitu jadi gimana mas Rikin untuk kesimpulan ini sih saya oke jadi rasanya gak aneh-aneh gitu mas Rendy gimana mas kalau dari rasa dia gak panas rasanya lumayan lah gak terlalu berlebihan semuanya terus dengan harga ekonomis pas iya sesuai lah ya cocok lah kalau saya pribadi sih kalau saya pribadi ya menurut saya kan selera orang kan juga beda-beda kalau saya ini enak rokok ini enak menurut saya cuma kembali nanti ke selera masing-masing kalau saya ini teman-teman dengan rokoknya yang harga yang sekian mungkin bisa coba yang ini bisa dibanding-bandingkan cocok apa enggak ya bener apa tahu dia bisa lebih gimana mas Riki kita tidak bisa untuk menilai kasih nilai satu sampai sepuluh menilai sebuah rokok karena rokok itu selera kan mas kita gak bisa setiap rokok pasti punya penikmat masing-masing belum tentu kalau kita ngomong enak menurut kalian enak belum tentu kita gak enak terus kalian ini kesukaan saya kok iya kan beda-beda itu pernah kejadian mas gimana saya minta rokoknya mas Lendron sakit lahir saya mas karena gak cocok ya bahkan saya sendiri yang beli pun juga sakit iya karena coba-coba coba-coba sih kita mencari rasa tapi kalau emang rokok baru itu emang rasa rasa enak itu baru sih mas jadi kita gak tahu kan rokok ini rasanya gimana gitu loh masih gambling ya gambling jadi teman-teman barangkali kalian penasaran dengan rasa rokok eksis ini ini eksis kretek kita belum tahu juga untuk variannya apakah ada yang bolt ada yang filter atau yang gimana karena ini baru banget fresh from oven kemarin kita baru banget dikasih ini ya nyempling ini rokok review dong rokok eksis ini kemarin banget ya mas ya dengan kemasan yang ngejreng seperti ini teman-teman tapi kayaknya di buat filter enak kayaknya kayaknya sih enak kayaknya di ya ya itu tadi loh mas kita kan juga belum tahu ya distribusinya sudah kemana atau masih di area ponoroba kita belum tahu yang punya varian apa kita belum tahu tapi untuk rokok baru sih harga segini masih worth it worth it ya mudah-mudahan harganya stabil oke oke teman-teman ini tadi rangkumannya jadi rasanya dia lebih ke dominan sih ke yang halusnya ya ya halus terus ada manisnya sedikit kurih kurih gak aneh-aneh di batangnya gak panas ya bener harganya masih worth it ringan di kantong seperti itu teman-teman gak meniksa leher gak meniksa leher oke segitu dulu review singkat dari teman sebat tetap dukung pelayan tembakan lokal Indonesia sehat-sehat terus agar bisa menikmati nikmatnya rokok-rokok Nusantara jangan lupa untuk like comment dan subscribe di channelnya teman sebat dan akhir kata salam teman sebat